Halo Sobat Kecobannya, selamat berjumpa kembali bersama saya di RZK Bird Pump Channel Jadi dalam kesempatan kali ini saya sedang ngebolang teman-teman Tepatnya di sekitaran kebun tebu ya teman-teman Nah seperti ini penampakan kebun tebunya yang baru ditanam Paling ini sekitar usianya kurang lebih 3-1 bulanan Di sini saya perhatikan Alhamdulillah untuk beberapa jenis burung Saya perhatikan masih banyak terutama burung-burung seperti perinjak tebu atau ciblek tebu Dan salome atau cici padi kepala merah ya Dan ada juga di sini saya perhatikan burung ciblek sawah Namun di sini kayaknya didominasi dengan burung cuci padi kepala merah dan ciblek tebu Nah kita telusuri di sekitaran kebun tebu ini mudah-mudahan kita bisa menemukan Sarang atau penampakan indukan burung-burung yang ada di sekitaran kebun tebu ini ya Untuk itu ikutin terus Membolang saya kali ini ya teman-teman Mudah-mudahan saya dapat poin anakan Untuk menemukan keberadaan sarang atau indukannya Jadi di sini kita harus Sempatkan waktu untuk Memantau dari kejauhan ya teman-teman Nah di sana banyak sekali pohon-pohon tinggi Seperti pohon kapuk dan pohon kamalina ya Kalau nggak salah Kalau seperti itu Dan di sana ada gunung yang menjulang tinggi Saya nggak tahu nama gunungnya Jadi di belakang sana itu kalau nggak salah Daerah Situ Bondo ya teman-teman Nah jadi di sini dikelilingi oleh Pegunungan dan di sebelah sana itu Gunung Raung Dan di sebelah sananya ada Kawah Ijen yang Sudah terkenal juga ke Mancanegara Nah kita telusuri Di kebun tebu ini Nah di depan terdengar ada suara Kalau seperti itu Biasanya itu suara Cici merah Cici padi merah atau salome ya Nah Seperti itu Nah 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 Dan juga terdengar Di sebelah sananya Terdengar Ciblek sawah bunyi Ngeklik Nah Coba kita masuk Mudah-mudahan Kita bisa menemukan Sarangan itu terbang tuh Nah oh itu Ciblek tebu tuh Terbang ke sana tuh Disini banyak Alhamdulillah masih banyak Ciblek tebu Kalau teman-teman Menemukan sarang Dengan Telurnya itu warna merah Nah itu Biasanya Dari indukan Ciblek tebu ya Nah Saya 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 coba masuk Kesini ya Ke dalam Sebenarnya Susah Kalau untuk Menemukan Sarang-sarang Ciblek tebu Atau Cici Padi Kepala merah Saya belum tahu Ciri-ciri Indukan Sedang Bertelur Atau Anakan Bunyinya Seperti apa Tapi Kalau untuk Ciblek sawah Saya sudah tahu Kalau Indukan Sedang Ada anakannya Atau sedang Bersarang Biasanya Kalau Ciblek sawah Sedang bersarang Atau ada Anakannya Itu bunyi Ngekrek Lantang Teman-teman Nah Itu tandanya Biasanya Ada Sarang Di sekitaran Kita Teman-teman Dan Disini Saya perhatikan Masih banyak Juga Burung Puyuh Nah Spot ini Cocok nih Sebenarnya Kalau Untuk Malam hari Kalau Untuk Mau Ngebolang Menangkap Burung Burung Puyuh Disini Perhatikan Saya tadi Banyak Lihat Burung Puyuh Pada Lari Teman-teman Kalau Malam hari Untuk Menangkap Puyuh Itu Sangat Mudah Sekali Jadi Kita Tinggal Bawa Senter Aja Karena Kalau Kita Senterin Itu Burung Puyuh Tersebut Akan Diam Teman-teman Dan Kita Senter Di bagian Matanya Maka Akan Tertangkap Burung Puyuh Tersebut Nah Barusan Di depan Ada Ciblek Tebu Dua pasang Tutur Lari Lari Kesana Saya Belum Menemukan Sarangnya Teman-teman Disini Belum Ada Saya Belum Tahu Ciri-ciri Indukan Ciblek Tebu Sedang Bersarang Dari Segi Suaranya Belum Tahu Disusah Tapi Untuk Penampakannya Alhamdulillah Masih Banyak Disini Indukan Ciblek Tebu Dan Untuk Ciblek Tebu Ini Kalau Saya Perhatikan Kalau Kita Master Akan Apa Namanya Akan Bisa Menirukan Bunyi Dari Suara Master Jadi Saya Pengen Coba Merawat Anakan Burung Aduh Apa Itu Anakan Burung Ceblek Tebu Mudah-mudahan Saya Dapet Nah Itu Alhamdulillah Untuk Burung Kutilang Masih Banyak Terbang Ke pohon Itu Kutilang Alhamdulillah Banyak Disini Mudah-mudahan Tetap Lestari Kita Kemana Lagi Keliling Disini Kita Coba Masuk Kedalam Disini Masih Pada Bunyi Sayangnya Saya Tidak Bawa Sepatu Bot Jadi Kurang Nyaman Untuk Masuk Lebih Dalam Lagi Takutnya Disini Ada Dinosaurus Takut Ngeget Bahaya Nah Disana Bunyi-bunyi Terus Burung Ciblek Sawah Dan Di sebelah Kanan Terdengar Burung Cici Padi Dengan Ciri Khasnya Ngek Ngek Coba Kita Kesini Lagi Lagi Sayangnya Sayang Bawa Sepatu Bot Jadi Nggak Leluasa Untuk Masuknya Alhamdulillah Masih Banyak Bunyi Disini Mudah-mudahan Disini Tidak Ada Tukang Pikat Yang Masuk Ke Area Sini Jadi Indukan Disini Mudah-mudahan Masih Terjaga Nah Disana Pada Bunyi Terus Coba Kita Zoom Ya Ini Dipakai HP Jadi Kurang Jelas Nge Zoom Nah Sebelah Sana Teman Teman Ada Ciblek Tebuh Di Bulan-bulan Sekarang Ini Memasuki Bulan Musim Penghujan Ya Biasanya Indukan Di Alambiar Sudah Mulai Berproduksi Di Area Sekitaran Sini Dipenuhi Dengan Kebun Tebu Teman-teman Berhektar-hektar Sampai Sana Di Tanami Pohon Tebu Nah Sampai Sana Teman-teman Semua Ini Ditanami Pohon Tebu Nah Disana Bunyi Ciblek Sawah Kita Coba Beralih Ke Lokasi Lain Ya Mudah-mudahan Nanti Disana Kita Bisa Menemukan Burung-burung Yang Ada Di Seketaran Kebun Temu Lain Ya Nah Ini Kanan Kiri Pohon Tebu Semua Saya Ini Masih Di Dalam Kebun Tebu Sejauh Ini Saya Belum Menemukan Sarang Burung Disini Teman-teman Nah Untuk Indukan Pada Bunyi Disana Itu Indukan Cici Padi Kepala Merah Sedang Berbunyi Mungkin Belum Mulai Berproduksi Kali Ya Jadi Saya Belum Menemukan Sarang Di Area Kebun Kebun Tebu Ini Alhamdulillah Untuk Indukan Disini Masih Melimpah Mudah-mudahan Tetap Terjaga Kelestariannya Jadi Disini Saya Bukan Untuk Menangkap Indukannya Teman-teman Jadi Saya Disini Untuk Mencari Kalau Menemukan Anakannya Pasti Saya Ambil Dan Biarkan Nanti Indukannya Bisa Berproduksi Kembali Nah Seperti Itu Mungkin Cukup Sekian Dulu Teman-teman Mohon maaf Jadi Saya Belum Dapat Poin Terima kasih Sudah Mengikuti Video Bolang Saya Kali Ini Dan Kita Nantikan Video Bolang Selanjutnya Mudah-mudahan Di video Selanjutnya Saya Bisa Menemukan Sarang Sarang Yang Berada Di Area Perkebunan Temu Ini Untuk Itu Terima Kasih Salam Kicau Mania Salam Brand Tanpa Rem Sari Sam Sang Tidak Sari Terima kasih.